Intro Aris sini, Aris balik sini, balik sini. Lu ngapain sih main-main kayak begini main magic lu? Hah? Mas Uya. Iya Mian. Sebelum Mian membakar ini, Mian pengen lihat dulu apa yang ada di dalamnya. Boleh, kita gunting mungkin. Apaan sih lu kayak gitu? Eh stop, stop. Diam lu ya. Diam situ, kamu diam situ. Apa ya Mian? Oke. Di dalamnya ada... Ah kertas. Foto. Oh. Pelet. Foto siapa tuh Mi? Foto Dewi tuh. Mukanya sama. Maju lo. Emang masih ada jaman gini sekarang pelet-peletan gini? Oh ternyata. Kamu melet aku. Ternyata ya. Makanya aku suka sama kamu. Aku tergila-gila sama kamu. *** kamu udah *** kamu. Eh tanggung jawab. Tanggung jawab. Kamu udah ganggu ada aku. Sekarang aku lagi yang kamu ganggu. Lu masih mau sama laki-laki dia. Aku nggak tahu kalau dia melet aku. Oke Mian 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 Mian. Ini harus siapain Mian. Ini harus siapain Mian. Ini harus siapain Mian. Ini harus siapain Mian. Untuk menghilangkan energi negatif ini. Pelet ini. Mian akan bakar. Boleh minta korek. Korek korek. Ini ada korek. Oh iya. Mian akan bakar. Ini Mian. Why are you? Kenapa? Mas Nia. Aku pusing. Pusing? Mas Nia. Tega lo ya. Guna-guna kakak gua. Gue gak tau, gue itu gue gak tau Gak tau, itu udah ada buktinya, lu bilang gak tau Ya apa sih, gue gak tau itu Lu bisa gak sih sekali aja jujur, ha? Jujur apa sih, lu gak tau Gak tau, itu udah ada buktinya, lu bilang gak tau Ya gue gak tau Lu gak ada otaknya, jadi orang Mas Uya Sudah dibakar Jadi efeknya sudah hilang Dan bersih kembali Apa yang ada di dalam ingatan Ini sudah bersih Dan tidak ada pengaruh negatif Iya, iya Haris Lu masih mau bohong lagi, serang Dengan apa yang udah terjadi gini Itu di dalam dompet lu loh, tadi ketemunya Bukan gue, mas Gue gak tau itu, bukan gue yang masukin Mas 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 Apa Selama ini lu Lu hanya Guna-guna gue Lu guna apa sih? Supaya gue suka sama lu Gue gak tau Lu gak tau kayak apa gitu Lu gak ganteng tau gak? Wah Bibi-bibi Bibi-bibi Bisa relaksasi gak nih? Ini gue jangan bohong nih si Aris nih Siapa nih? Si Aris Kursi-kursi Kursi-kursi Karena kan dia terusan marah-marah dan dimarahin tadi Dan spon ini untuk merecol ulang kejadian dia sebenarnya Supaya masalah dia akan bersih nanti Buat dia relax Oke kamu ambil spon ini Oke Dan nanti pada saat saya itu 1-3 Nanti ambil airnya dan kamu peras ke dalam gelas tersebut Oke Setiap perasaan tersebut membuat diri kamu lebih nyaman dan relax Kalau kamu udah merasakan nyaman dan relax Kamu bisa duduk di kursi di samping kananmu Yang banyak kali ini makin kamu peras Oke spon tersebut membuat diri kamu makin nyaman Relax Dan dipol kembali pengalaman di masa lalu kamu Membuat diri kamu kembali nyaman Relax dan tidak penuh dendam ataupun rasa amarah yang kamu rasakan Dan biarkan buat diri kamu relax Apapun yang terjadi nanti ketika kamu duduk nanti di kursi Akses memori apapun yang terjadi di masa lalu kamu Dan ceritakan lebih tenang Dan sebelumnya 1 2 3 Ini udah bisa ditanya-tanya nih Jadi dudukin aja Jadi bener lo cuman manfaatin Nilam doang? Bener mas karena dia punya uang banyak mas Terus uang itu buat biaya berobat ibu lo atau bukan? Enggak mas Uang dari Nilam buat gue jalan-jalan sama Dewi Dan belanja untuk memenuhi keinginan Dewi mas Oke Percaya gak tau diri lo Aku gak tau duit itu dari mana Bisa-bisanya lo yang gak tau Tapi kan lo tau kalo gue deket sama Aris Iya iya Maksudnya aku gak tau kalo duit itu dia terima dari kamu adik Udah lo jalan ribu dia lagi relaxasi Dan saya matau diri Kita bisa sama aja kan? Berisik Duh senang Pisss 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 Oke Dan Tapi lo bener suka sama Dewi bener? Awalnya gue suka sama dia mas Dan Dewi sendiri yang menyuruh gue buat perotin uang Nilam adiknya sendiri mas Waduh Gitu Dewi lo yang nyuruh? Eh Aris Lo ngapain sih ngomong-ngomong kayak gitu? Ngomong sembarang aja Oh ya dia ngomong bener dong dia diri relaxasi Terus Oke Pertanyaannya Kenapa lo lebih pilih Dewi dibanding Nilam? Dewi itu gampangan mas Asal ada uang gue bisa ngapain aja sama dia Gue bisa Terus Jadi Jimat yang ada di domen tadi buat apa? Sebetulnya Gue Dewi nurus sama gue mas Karena gue gak mau mas minta duit ke Nilam Terus Gue Tawarin Dewi ke bos-bos untuk bisa tidur sama Dewi Dari situ gue bisa dapet duit lagi mas Terus Dewi mau aja? Dewi mau aja Dewi tuh mas Karena Jimat itu Karena Jimat itu Haris Ternyata Kamu selama ini Nah lo baru tau kan Ternyata Lo dijual Mas Jangan Jimat Oke Kadar ini Bi Sekarang saya tuh Satu sampai tiga Semuanya kembali Seperti semula Satu Dua Dan Apa yang lo lakuin sama kakak gue? Kenapa sih? Apa sih? Gue udah sadar, gue gak suka sama lu Makanya cari cewek tuh gak usah pake jimat-jimat Muka lu gak laku ya Muka lu gak laku Dewi, Dewi, Dewi udah kasihan Nilang Kakak minta maaf deh Kak tau kalo dia pake jimat Untuk Oke kemana deh, udah biar dia keluarnya deh Diketing kakak Udah udah bisa Tapi gue kecewa sama lu kak, gue gak bisa maafin lu gitu aja Dek, kita kan saudara Kita harus saling maaf-maafan Iya, biar gimana pun lu saudara Iya Keluarga Ini kan, dia juga kan pengaruhnya pengaruh jimat tadi Bukan karena dia mau Dia juga korban Ya Kamu gak sengaja, Dek Walaupun ini bukan lebaran, tapi lu maaf-maafan lah Iya, yaudah Gue maafin Makasih, Dek Ini baru Udah Nah ya Udah, sekarang gini aja deh Departemen of property on TV Tolong di take out Iya, yaudah Aku juga minta maaf ya, Kak Udah marah-marah sama kakak tadi Maafin aku ya Aku udah salah paham Gak apa-apa, Dek Kita sama-sama korban di sini Udah, udah, May Siapa lagi? Kita harus pergi sekarang, kita sebut bapak kamu Hah? Om siapa ya? Mas, saya omnya mereka Omnya mereka Ini om saya, Mas Uya Omnya mereka, Mas Eh, Dilam, lu kamu di sini? Eh, aku menemani Kak Dewi Om Ini omnya, om apa nih maksudnya nih? Eh, saya adiknya papanya Oh, adiknya papanya Jadi, mereka ini dari kecil, sayang merawatnya Oke, oke, oke Ayo, Dewi Jemput bapak kamu iya Jemput bapak kamu Bapak Dewi Jemput bapak Dewi Ini Dilamnya gak diajak? Eh Yaudah, ayo Sekarang menemani Dilam aja Ayo Tapi teman-teman ada yang aneh Dewi Manggilnya om, ini omnya siapa sih? Hah? Hah? Iya, saya om mereka Hah? Gitu gimana? Sebetulnya jujur, jujur, jujur Papanya dia Itu adalah tanggal saya Jujur Iya Mereka dari kecil, saya yang merawat dia Dan mereka bersama saya dari kecil Oke, oke, oke Dan saya juga jadi supir keluarga mereka Oh, supir keluarga apa? Adiknya papanya nih? Adiknya papanya Jadi sekalian saya merangkap juga Jadi Oh, gitu Iya, iya, iya Oke, oke Kenapa nih? Nah, Mihan Udah Ada yang aneh sepertinya Maksud Anda apa? Mas Uya Iya, Mihan Dia tuh berbohong Om Kayaknya Simpen rasa sayang yang lebih kepada Nilam Jaga omongan kamu Saya ini omnya Dia adalah ponakan saya Ponakan Anda datang kesini Saya merasakan aura Kasih sayang yang lebih dari ponakan Oh 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 Jangan macam-macam Saya bisa tuntun kamu ini Masihkan om aslinya nih Ini bukan om aslinya Kamu bukan om asli kan? Jadi om palsu Masih gimana? Kamu jangan kurang ajak Eh, kamu jangan Jangan buat masalah baru Omnya datang sendiri kesini Kan omnya yang datang cari masalah Masalah sih ya Kok jadi lo yang sewot? Lo yang tersinggung? Dia mau jemput Dewi juga kesini Udah cukup, Mas Udah cukup Saya tuh masih syok sama masalah tadi Udah, Kak Ayu pulang aja, Kak Saya kesini cuma menyembur Kekonakan saya Ya, udah Bukan cari masalah Tapi kok kamu gugup gitu sih, De? Enggak Bukan gugup Ini udah selesai Ini masalahnya Eh, eh, diam ya Nilam ini sangat tergila-gila Dengan om Maul Eh, sayangnya omnya Gak mungkin Gak mungkin Kenapa tadi-tadi Nilam terus ngebantah Wajah gak mengkonalkannya sama omnya Kamu jangan mengadang-adang Udah, Kak Ayu, Kak Pergi, Kak Dari sini, Kak Ayo, Kak Apa, kenapa sih? Eh, gitu Kamu aneh nih Kamu aneh banget hari ini Ada yang aneh nih, ya Iya Kalau lo gak ngerasa salah Ngapain lo takut? Gak takut Gak, cuma kan kita masalah udah selesai Maksudnya aku Ya udah, kita pulang aja, ayo Sumpah lo aneh banget hari ini Kenapa aku begitu sih? Itu, Kak Ada kamu Oke, oke Ada yang aneh nih, coba Ayo, ya, kita coba mungkin Mas Kayaknya harus direlaksasi ini Ngapain sih, Kak Ngapain? Anda bangetin adik aku ini Ya, ngapain Iya, gak apa-apa Kalau mereka gak ngaku Antara om Maul sama Nilam ini Kayaknya ada sesuatu Maksudnya Boleh minta canvas sama spidol Dua warna Dua warna Mau udah apain? Enggak, kita pengen tahu Apakah ada sesuatu Atau tidak Yang tahu itu kami Saya omnya Ini kepunakan saya Makanya om datang ke sini Saya gak ada waktu, Mas Saya mau pergi sekarang juga Ya, kita kan Jadi, kamu datang ke sini Mas, saya gak mau dilukis Bukan, Bapak Mau melukis Bapak Ini buat apa? Kamu pelukis? Bukan, saya bukan melukis Jadi gini Nilam sama om Sini, Nilam sini Ini buat apa kampas Kalau bukan melukis Gini, Om Kan dari tadi Om datang Itu marah-marah Dan tanpa alasan yang jelas Mau ngajak Nilam dan Dewi Pergi Dan saya pengen tahu Apa ada sesuatu Antara Nilam sama om Maul ini Gak ada sesuatu Ya, makanya Kalau gak ada sesuatu Kita pengen Kamu gak boleh menuduh begitu Oke, tenang Tenang, apa-apa Dulu, lihat apa yang dilakukan Jadi, Om nanti pegang Spidol ini Oke, Om Om, sekarang fokus dulu ke depan Ya Oke, Om Maul sama Nilam Sekarang karena pegang Spidol Sekarang gunakan Kekuatan pikiran bawah sadarnya Dan apapun yang kalian rasakan Atau pikirkan Kalian bisa gambarkan Melalui kanvas yang ada di sebelah kanan Ataupun kiri kalian Pada turun ketiga Sambil fokus ke depan Kalian akan menggambarkan Apapun yang kalian pikirkan Di dalam pikiran bawah sadar kalian Dan kalian realisasikan Dalam pikiran sadar kalian Satu, dua, dan tiga Nah, dari sini kelihatan Apa tuh Ini apa sih? Ular, cacing, karet Ini garis seluruh Tapi merong-merong Iya, tapi ini akan bertemu dari satu titik ke titik yang lain Dari satu titik ke titik lain Iya Dan ini menandakan Kalau misalnya Om Maul sama Nilam ini Ada sebuah hubungan Hubungan apa? Menarah ke intim Karena saya tidak memberikan Tapi Nilam garisnya tegas ya? Iya, Nilam ini garisnya tegas Kalau misalnya lihat Nilam ini Dia memang sayang dengan Om Maul Sayang banget Karena Nilam dapat semuanya dari Om Maul Dan ini juga ada hubungan dengan Yang belum pernah Nilam merasakan Antara kenikmatan Dan rasa yang Yang Pernah ada? Orang dewasa Dewasa yang belum dirasakan Dapatnya dari Om Maul Iya, iya Iya, iya Dan sementara Om Maul ini Ngerasa dia agak Kayak kepaksa Tapi lama-kelamaan dia menikmati Oh gitu? Karena Nilam ini menyuguhkan Apa yang belum Om Maul rasakan Jadi yaudah pasrah aja Om Maul ini Jadi mau mau enggak Enggak, enggak mau gitu ya Menikmati akhirnya Oh Iya gitu deh Apa sih Mas? Sembarangan banget sih Kalau ngomong Ya enggak sembarangan Orang saya enggak nyuruh bikin seharis lurus Kalian emang gambar Tapi kan ini enggak ada buktinya Kamu jangan duduk-duduk Kamu Enggak ngomong sembarangan deh Nggak usah kita kita berdua deh Enggak, saya enggak Enggak, ini buktinya udah ada Pandinya cerapan Enggak, mas Eh, udah deh Om Maul Nilam Lu ngaku aja berdua Udah ya? Ngaku aja berdua Oke, oke, oke Kalau gitu gimana Kalau kita relaksasi aja Relaksasi aja Relaksasi apa lagi sih? Enggak usahlah kayak gini Tadi-tadi ke kamar aja Sekarang relaksasi apaan lagi nih Nggak mau aja deh berdua Boleh datang kesini Boleh minta kursi langsung dua Udah sih Kang, ngapain sih Kak Sama blue water Blue water Sama blue water Apa-apa Om? Karena Om terlanjur kesini dateng Terlanjur apa? Dari tadi Buang-buang waktu aja kamu ini Ayo Nilam, Om Maul Duduk Udah deh duduk aja Om Jangan banyak bicara Duduk Om, ikutin kata Dewi itu Oke, Dewi Om Maul Relax Gak apa-apa Kalau Om Maul sama Nilam Enggak nyaman Gak apa-apa ya Mau culin emosinya Mau marah, mau nolak Gak apa-apa Tapi ketika Om Maul sama Nilam Ngedengar resonansi suara Dari blue water tersebut Air relaksasi yang berwarna biru tersebut Tentang kenapa Om Maul sama Nilam tuh Bakal jadi relax Tenang Dan nyaman Dan apapun yang Om Maul sama Nilam Rasakan Sekarang resonansi suara tersebut Menjelat ke seluruh tubuh kalian Dari ujung kepala Sampai ujung kaki Merasakan kondisi yang sangat nyaman Dan relax Oke Ketika saya hitung 1-3 Akses memori apapun yang terjadi Dalam kehidupan kalian Di kehidupan kalian Dan kalian ceritakan Lebih detail Dan lebih jujur Dari sebelumnya Satu Dua Dan Tiga Nilam Jadi benar lo suka sama Om Maul? Iya mas Gue suka sama Om Maul Tapi kan itu Om lo sendiri Nilam Ya gimana ya mas Gue ngerasa nyaman Dan terlindungi Kalau sama Om Maul Dibanding sama cowok-cowok lain Oke Cowok yang lo maksud tuh Aris tadi nih yang tadi Yang tadi keluar Iya mas Saya gak punya keluarga mas Berarti Dewi sama Nilam Berarti Bapak udah jadi supir mereka Dari mereka kecil Dewi Nilam kecil Karena papanya Dewi dan Nilam ini Kasih sama saya mas Kasian Oke Jadi ini bukan Om kandung nih Bukan Ini bukan Om lo berarti Dewi ini Iya Iya kan Terus Bener Om Maul mau Iya Melayani Nilam Awalnya saya nolak mas Tapi terus-terusan Nilam goda saya Oke Ya akhirnya Saya terboda juga mas Terus Kenapa pak Saya gak bisa nolak Karena Nilam kan hot Terus Kadang Nilam juga Saya paksa buat Kalau dia nolak Saya ancam juga dia mas Makanya dia mau Melayani Ancam apa Saya ancam Saya buka raci ini ke papanya Wah Iya jadi Bahaya om Terbongkar Kakaknya harus Waspada Oke Oke Om Maul sama Nilam Sekarang saya itu Satu sampai tiga Semuanya kembali Seperti mulai satu Dua dan Mau Bahaya om Ternyata selama ini Lu manfaite Ada dua juga ya Om apaan sih Om Tega-teganya om Manfaat di anak Adek gue ya Nilam Apa sih om Kamu ini om Kamu Gak ada ahlak om itu Ngomong apa ini orang ini Kamu kurang ajar om Gak ada ahlak om Janganmu gitu Dia anak di bawah umur om Gitu Kamu ngau Amu jambulai Kalau kayak gitu Ada banyak Dasar om Gak ada diri Dibawah umur ini dia Amade gue Dibawah umur Kamu jangan mauin tuduh ya Kamu disani orang tua Kamu Kamu Udah dong Udah dong kak Udah udah apa Ini kan yang kita Dia manfaatin lu Kenapa Manfaatin apa sih Apa Dia kan yang kita Kau Udah lah Buka 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 Lu punya hubungan Lu punya hubungan Tidak apa Apa om Apa om Apa om Kamu ngomong apa sih kak Dia itu om kita kak Apa dia bukan om kita Kamu yang kurang ajar Kamu itu dari kecil Om yang ngurusin sama Nilam juga Iya memang ngurusin gue Apa Dan Lu kurang ajar om Lu nih Tunggu ada gue Kamu jangan main tuduh aja Jangan main tuduh apa Lu tadi bicara Relaksasi Itu poong semua Saya juga gak ngerasa Mulut lu Bicara om Kamu udah kesurupan kayaknya Yang dulu-dulu om sendiri Om kurang ajar Makanya gue emosi Gue juga Gue jadi emosi sekarang Ya Masalah lo disini Bukan masalah gue Sekarang ini masalah pribadi lu Masalah keluar Luar keluar Luar keluar Gue gak mau mas Uya Gue mau ikut garis tangan mas Uya Gue mau cari jodoh Saya tanya sama mereka Mau dia disini apa gak Luar Luar Apa sih kalian ini Gue mau yang terjodoh apa sih Gue mau yang terjodoh apa sih Terima kasih telah menonton!